Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali dengan jenat kita Arsal Bam Kali ini saya mengajak Anda untuk mencicipi kuliner minang khususnya Luhat Nantuwo, Batu Sangkar, dan Luhat Agam di daerah Bukit Tinggi Kita mengenal banyak kuliner di daerah Sumatera Barat Masing-masing daerah memiliki kespesifikan seperti Pariaman terkenal dengan Salah Lawuk dan Satenya Payokumbu terkenal dengan Kalamanya Batu Sangkar terkenal dengan Lamang Limau Kaumnya Dan Dakak-Dakaknya Bukit Tinggi terkenal dengan Kerupuk Sanjay dan Nasi Kapaunya Karena kami hanya mengunjungi Batu Sangkar dan Bukit Tinggi Maka kami berkewajiban mencicipi kuliner yang ada di dua daerah tersebut Oke, sebelum kami menayangkan videonya Kami berharap kepada sahabat yang belum memberikan subscribe dan loncengnya Tolong dipencet agar channel kita dapat berkesinambungan Memberikan info-info yang menarik Selamat menonton! Perjalanan dimulai dari Padang menuju ke daerah Padang Panjang Tungku Dakak-Dakak Ninon Kita sekarang berada di Lembah Anai Terkenal dengan air mancurnya Ini dia air mancur Dari Padang Panjang kita belok kanan 7 km sebelum kita sampai di Batu Sangkar Kita menemukan Tungku Dakak-Dakak Ninon Kami berhenti di sana Dan ingin menimati Dakak-Dakak Batu Sangkar yang terkenal itu Ini dia Dapur Ninon Dapur Dakak-Dakak Ninon Ini Dakak-Dakak yang sudah ready Siap untuk disantap Siap untuk ditimbang Siap untuk dibawa Ini cara mencetak membuat Dakak-Dakak yang terkenal itu Ini penggorengannya dan pencetakannya Ini para pekerja sedang mencetak Dakak-Dakak Dan perlu diingat bahwa Dakak-Dakak ini terbuat dari tepung beras Dan berasanya gurih Enak untuk ngemil Ini Dakak-Dakak yang siap untuk digoreng Ini Tungku Penggorengan yang cukup besar ya Setelah dicetak Dakak-Dakak digoreng di sini Inilah Dakak-Dakak yang ready Yang siap untuk Diedarkan Siap untuk dikonsumsi oleh Para pelanggannya Ini dia yang namanya Ninon Lagi melayani pembeli Pembeli Dakak-Dakak Semua darom bawang kami Membeli Dakak-Dakak ini Karena rasanya gurih Enak Dan untuk ole-oleh juga bagus Makan di tempat juga Bagus Harga bersahabat Tidak mahal Inilah Jenis-jenis Dakak-Dakak Dan diantaranya juga ada Terdapat Krakling Ini dia Dakak-Dakaknya Setelah kami sampai di pasar Kami harus singgah dulu Dan masuk dulu ke dalam pasar Gunanya adalah Untuk mencicipi Lemang Limau Kaum Nama Limau Kaum Dilekatkan pada Lemang ini Karena Pembuatannya Dibuat Di Limau Kaum Atau Negeri Limau Kaum Lemang Limau Kaum Berbeda dengan Lemang-lemang Lainnya Yang ada Di daerah Sumatera Barat Kenapa Karena Bentuknya Lebih besar Ukurannya Lebih besar Penyebab Besarnya Lemang Limau Kaum Karena Dicetak Dengan betung Bukan Dengan buluh Walaupun Besar Tapi Tetap Empuk Dan Gurih Lemang Ini Akan Lebih Enak Dimakan Kalau Dimakan Dengan Tape Yang Terbuat Dari Pulut Hetam Pokoknya Sedap Ini Dia Bentuk Lemang Cara Memotong Juga Khas Cara Mengeluarkan Dari Betung Juga Begitu Kayaknya Tawar Menawar Harganya Juga Tidak Mahal Tetap Bersahaban Dari Batu Sangkar Kami Melanjutkan Perjalanan Ke Bukit Tinggi Via Sungai Tarap Yang Nantinya Tembus Sampai Di Daerah Basu Bukit Tinggi Sampai Di Pasar Bukit Tinggi Kami Langsung Menuju Pasar Lereng Dimana Di Pasar Lereng Ini Terdapat Pusat Kuliner Khas Daerah Bukit Tinggi Antara Lain Yang Paling Terkenal Disini Dicari Orang Adalah Nasi Kapau Rombongan kami Ini Sekarang Menunggu Layanan Nasi Kapau Dimana Cukup Banyak Orang Antri Ingin Mencicipi Nasi Kapau Khas Dari Daerah Kabupaten Agam Atau Bukit Tinggi Ini Nama Nasi Kapau Karena Dibuat Oleh Orang Orang Yang Berasal Dari Daerah Kapau Bukit Tinggi Nasi Nasi Kapau Ini Memiliki Kekhasan Berbeda Dengan Nasi Nasi Lainnya Yang Ada Di Restoran Padang Terutama Terlihat Dari Menu Lauk 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 Yang Sering Dicari Orang Adalah Tunjang Dan Tambon Su Tambon Su Ini Adalah Semacam Usus Atau Iso Yang Diisi Dengan Telor Itu Digule Juga Termasuk Dendeng Kering Yang Cabainya Gede Panjang Panjang Cabai Merah Rasanya Gurih Garing Inilah Suasana Dari Nasi Kapau Nier Yang Orang Sampai Berdiri Di Luar Antri Untuk Menunggu Pelayanan Dari Nasi Kapau Nier Ini Inilah Dia Suasana Di Los Lambuang Yang Yang Didominasi Oleh Nasi Kapau Umumnya Pengunjung Nasi Kapau Ini Adalah Para Turis-turis Lokal Dan Turis-turis Yang Berasal Dari Malaysia Singapura Thailand 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 Ingin Mencicipi Nasi Kapau Tradisi Yang 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 Cuma Hadna Ada Di Pasar Lereng Bukit Tinggi Ini Jadi Jika Anda Berkunjung Ke Bukit Tinggi Anda Tidak Singgah Di Pasar Lereng Kayaknya Ada Sesuatu Yang Kurang Yang Anda Kunjungi Ini Dia Semua Nasi Kapau Tapi Saya Juga Heran Banyak Sekali Nama Nilis-nilis Di Nasi Kapau Nilis Satu Nasi Kapau Nilis Dua Nasi Kapau Nilis Tiga Dan Sebagainya Apakah Pemiliknya Dengan Orang Yang Sama Atau Kebetulan Namanya Sama Nilis Dia Tata Tempat Pemajangan Dari Lauk Nasi Kapau Itu Yang Bulat Bulat Gede Itu Yang Panjang Panjang Itu Adalah Iso Yang Diisi Dengan Telor Rasanya Bukan Main Enaknya Kunjungan Kami Ke Bukit Tinggi Kami Tutup Dengan Salat Di Masjid Jami Agung Yang Memiliki Membar Yang Terbuat Dari Bahan Porselin Sebelum Menuju Kepadang Kami Wajib Mampir Di Pasar Aul Kuning Yang Diberi Dengan Prediket Tanah Abangnya Bukit Tinggi Ini Adalah Rombongan Kami Yang Lagi Selesai Sholat Zuhur Inilah Dia Mimbar Yang Terbuat Dari Porselin Cukup Unik Dan Menarik Dibuat Dengan Cita Rasa Yang Halus Oke Itulah Tadi Perjalanan Kuliner Kami Di Dua Daerah Mulai Batu Sangkar Yang Di Akhiri Di Daerah Bukit Tinggi Semoga Tayangan Ini Ada Manfaatnya Dan Sekali Lagi Kami Ingatkan Pada Sahabat Yang Belum Subscribe Mohon Di Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Menekan Atau Mengklik Loncengnya Sampai Jumpa Pada Episode Yang Akan Datang Sampai